Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur 31 tahun dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan seorang perempuan yang bernama Dini Sera Afrianti 29 tahun. Ronald yang merupakan anak dari anggota DPR dari fraksi PKB. Edward Tanur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Hakim menilai Ronald dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Padahal, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara dan ganti membayar restitusi kepada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263,6 juta. Mendengar hal ini, anggota DPR dari fraksi PDIP Rike Diah Pitaloka mengaku muak. Ia curiga dapat kulipat dibalik bebasnya anak anggota DPR tersebut. Hal ini disampaikan Rike melalui akun Instagram pribadinya. Saya mendesak komisi yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan ketua majelis hakim di pengadilan negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Saroni, juga mengecam keras putusan hakim pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Putusan hakim itu dinilai tak berpihak kepada korban. Saroni bahkan sampai menyebut hakim yang memutus Ronald Bebas sakit jiwa. Lebih lanjut, bendahara umum Partai Nasdem itu juga mendorong agar hakim PN Surabaya diperiksa. Menurutnya, putusan hakim PN Surabaya itu memalukan.